Selamat, sanksi embargo Iran akhirnya usai, Amerika dalam bahaya. Terima kasih telah menonton! Yang sudah membelenggu selama lebih dari 40 tahun. Dalam laporan yang diperoleh FIFA Militer dari Teheran Times, Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan berakhirnya masa sanksi embargo. Tak hanya itu, dalam keterangannya juga disebut jika pada akhirnya Amerika tak bisa menghentikan kebebasan Iran. Hari ini adalah hari penting bagi komunitas internasional yang bertentangan dengan upaya rezim Amerika Sekat, yang telah melindungi Resolusi Dewan Keamanan PBB-2231 dan Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOA. Bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri Iran memastikan jika mulai Minggu 18 Oktober 2020, semua aktivitas pembelian senjata dari dan oleh Iran akan kembali berjalan. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Iran juga menyatakan bahwa Iran sudah terbebas dari larangan investasi, baik di dalam maupun dengan negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mulai hari ini, semua pembatasan transfer senjata, aktivitas terkait dan layanan keuangan untuk dan Republik Iran, dan semua larangan terkait masuk atau transit melalui wilayah negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa yang sebelumnya diberlakukan pada sejumlah warga negara dan pejabat militer Iran, semuanya otomatis dihentikan. Lanjut, pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran. Berakhirnya, masa sanksi embargo senjata Iran jelas menjadi ancaman bagi Paman Sam. Pasalnya, Amerika Serikat tetap menginginkan perpanjangan sanksi terhadap Iran. Akan tetapi, keputusan Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat dari perjanjian JCPOA memunculkan sikap PBB pada tahun 2018 silap. PBB menolak inisiasi Trump yang ingin melanjutkan sanksi embargo terhadap Iran. Usaha Amerika Serikat menghimpun dukungan negara-negara lain agar sanksi embargo Iran diperlama nyatanya gagal. Dengan tegas, Khatibzadeh memastikan bahwa Washington telah gagal membendung kebebasan Iran. Ini adalah kegagalan Washington. Meskipun mereka menggunakan pelecehan, ancaman, dan pelanggaran hukum internasional. Itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak sekuat seperti yang mereka nyatakan sendiri. Kata jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Syair Hasibzadeh, dikutip FIFA Militer dari Prensa Latina. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, setelah lebih dari 40 tahun masa sanksi embargo ekonomi dan senjata yang membelanggu, Iran sebentar lagi akan bebas dari cengkeraman Amerika Serikat. Tinggal sepekan lagi, negeri mula akan kembali bisa melakukan kerjasama ekonomi serta penjualan dan juga pembelian senjata dengan dunia internasional. Sanksi terakhir dijatuhi kepada Iran pada 20 Juli 2015 silam. Lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan dan juga Persatuan Bangsa-Bangsa atau DKPPB resmi menjatuhkan sanksi larangan penjualan dan pembelian senjata kepada Iran. Setelah melewati lima tahun masa sanksi embargo Iran akan berakhir, cerat sanksi akan sepenuhnya lepas membeli Iran. Pada 18 Oktober 2020 nanti, Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Syair Hatibzadeh, memastikan waktu tersebut sebagai hari resmi berakhirnya masa sanksi embargo. Dalam pernyataan singkat Hasidbadeh, memastikan penjabutan sanksi embargo Iran seusai dengan Resolusi 2231 dengan Keamanan PBB. Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB mendukung rencana aksi komprehensif bersama atau GCPOA tentang program nuklir Iran. Tak hanya itu, Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB juga menetapkan proses dan jadwal inspeksi sembari mempersiapkan penjabutan sanksi terhadap Iran. Semua pembatasan senjata akan dicabut pada 18 Oktober 2020. Menurut Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, ucap Hasidbadeh dikutipi fa militer dari Prensa Latina. Berakhirnya, masa sanksi embargo senjata Iran jelas menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat tetap menginginkan perpanjangan sanksi terhadap Iran. Akan tetapi, keputusan Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat dari perjanjian GCPOA memunculkan sikap PBB pada 2018. PBB menolak inisiasi Trump yang ingin melanjutkan sanksi embargo terhadap Iran. Usaha Amerika Serikat menghimpun dukungan negara-negara lain agar sanksi embargo Iran diperlama nyatanya gagal. Dengan tegas Hasidbadeh memastikan bahwa Washington telah gagal membendung kebebasan Iran. Ini adalah kegagalan Washington, meskipun mereka menggunakan pelecehan ancaman dan pelanggaran hukum internasional. Itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak sekuat seperti yang mereka nyatakan sendiri, kata Hasidbadeh. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, seorang pejabat Iran mengatakan bahwa Teheran sangat menantikan untuk bisa kembali membeli dan menjual senjata dengan sejumlah mitra internasional. Asalnya, embargo senjata PBB yang mencegah negeri mula itu mencegah melakukannya akan dicabut dalam beberapa hari. Perkembangan ini telah dikutuk oleh Amerika Serikat yang menganggapnya sebagai merusak keamanan global. Berakhirnya, pembatasan PBB yang telah berlangsung selama satu dekade yang akan berlangsung pada minggu akan terjadi setelah kampanye Amerika Serikat yang sebagian besar tidak berhasil untuk meyakinkan negara-negara guna menentang Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOE pada tahun 2015 atau Perjanjian Nuklir Iran dan Resolusi Dewan Keamanan PBB-2231 yang menyertainya untuk memperpanjang larangan industri senjata Iran. Dengan seruan Washington ke PBB tidak dihiraukan, misi permanen Iran ke badan internasional tersebut mengatakan kurangnya dukungan untuk inisiatif Amerika Serikat menunjukkan posisinya via Afis Komunitas Internasional. Sangat jelas bahwa PBB dan sebagian besar negara anggotanya juga menolak Amerika Serikat yang disebut kebijakan tekanan maksimum di Iran ujar jurubicara Iran Ali Reza Miryosefi. Dan bahwa upayanya untuk lebih jauh lagi melanggar JCPOE dan UNSCR 2-2-3-1 telah menyebabkan isolasi. Imbuhnya seperti dikutip dari Newsweek pada Jumat 16 Oktober 2020. Iran belum secara resmi mengumumkan kesepakatan senjata negara tertentu. Meski begitu, para pejabat Iran telah berulang kali membahas prospek melat ataupun melakukan bisnis dengan saingan Amerika Serikat, Rusia, dan China yang telah secara vokal mengkritik kampanye tekanan maksimum Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengisolasi Iran. Ditanya apakah Teheran memiliki negara tertentu dalam pikirannya, Miryosefi mengatakan negaranya memiliki opsi mulai hari Minggu. Iran memiliki banyak teman dan mitra dagang dan memiliki industri senjata dalam negeri yang kuat untuk memastikan persyaratan pertahanannya terhadap agresi asing, ujarnya. Sesuai dengan garis waktu yang dinyatakan dalam Resolusi 2231, Iran akan dibebaskan dari pembatasan senjata paling cepat 18 Oktober 2020 tahun ini. Secara alami, mulai tanggal itu kami akan berdagang atas dasar kepentingan nasional kami dengan negara-negara lain di bidang ini tuturnya. Misi Amerika Serikat KPPB tidak segera menanggapi permintaan komentar Newsweek. Namun, pemerintahan Donald Trump telah lama berpendapat bahwa pembebasan Iran untuk perdagangan senjata akan bertentangan dengan kepentingannya sendiri dan kepentingan mitra regional seperti Israel dan Arab Saudi. Meskipun Amerika Serikat bergabung dengan Iran bersama dengan China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Inggris pada tahun 2015 untuk membentuk JCPOA yang lebih dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran, pemerintah Trump membatalkan kesepakatan pada tahun 2018. Trump mencap Republik Islam itu sebagai sponsor terbesar bagi para pasukan yang tidak benar-benar baik di dunia. Sejak itu, Amerika Serikat telah memperlakukan sanksi yang semakin keras untuk mencekik ekonomi Iran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.